selamat menikmati selamat sore guys semoga kawan perigiat semuanya diberi kesihatan dan kelancaran dalam beraktifitas kali ini perigiat akan sharing dan review panen ubur-ubur di teluk perigi terenggare ini guys ramainya kayak gini guys ini dari ujung timur sampai ujung barat penuh ubur-ubur guys ya inilah dia guys proses bongkar dan penurunan ubur-ubur dari nelayan perigi ini ada km rido jaya ini kapal cuncun guys tidak ada ikan ubur-ubur penjari ya masih bersama ubur-ubur ini adalah ubur-ubur ini adalah komoditi ekspor guys yang sangat menguntungkan ini proses penurunan ini proses penurunan habis ini kita bawa ke pengepul guys untuk diproses dikeringkan dan dipak habis itu di ekspor guys ini potensinya sangat recommended guys dimana saya pernah mau melihat kalau harga satu porsi di kina bisa mencapai 100 dolar guys per porsi kalau udah diolah menjadi makanan kalau disini harganya sangat murah guys satu kilo kalau gak salah ini kalau berlondongan gini guys gak diperle harganya 800 sampai 900 guys disini dari nelayan kalau udah diperle kalau gak salah 2500 bayangkan guys bayangkan potensinya dan menurut yang saya baca-baca dari google dari google atau dari mana saya lupa guys ini ubur-ubur bisa diolah menjadi makanan dan obat-ubatan guys kalau di cina jadi ubur-ubur merupakan komoditi ekspor yang sangat 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 recommended guys ya mari kita saksikan bersama guys proses bongkarnya proses penurunan penurunannya proses pemikulannya dan antrian mobil-mobilnya mau mengangkut ubur-ubur guys sampai berderet berpuluh-puluh mobil mengantri untuk mengangkut ubur-uburnya dan ini guys ada juga kapal payang perigi ini dari karanggoso guys ini juga panen ubur-ubur tak tak kalah guys juga panen umbur-ubur biasanya mencari ikan guys gak ada ikan umbur-ubur pun jadi dan ini proses pemretelannya guys ini memisahkan antara kaki dan copilnya itu guys kaki dan kepalanya guys copilnya kakinya mana kepalanya mana saya juga gak tau guys ini pokoknya dipisah-pisahin gitu guys jadinya harganya lebih tinggi kalau dipisahin gini kalau gak dipisahin harganya sekitar 800 sampai 900 kalau dipisahin gini bisa satu biji itu bisa satu kilo kalau gak salah guys kalau gak satu biji itu bisa mencapai 2500 ayo guys kita saksikan sama-sama peperipil lainnya habis diprederil langsung dibawa ke pengolahan guys untuk dikeringkan dibawa ke pengepul dan ini guys kita juga review guys antrian mobil yang menganggap ubur-uburnya guys mobil pickup dari ujung timur guys juga sampai ujung barat ini guys diretanya wow antri sekali ya kita akhiri sampai disini guys perjumpaan kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen and subscribe guys agar perjalanan makin berkembang see you next time to the next video are you just gonna take that oh will you fucking fight that oh will you fucking fight that